Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Membaca doa di sepertiga malam saat sholat tahajud Maka hajat akan lebih cepat dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan bisa menjadikan kita sebagai penduduk surganya kelak Sebab waktu pelaksanaan sholat tahajud merupakan waktu terbaik Untuk memanjatkan doa dan bermunajat pada Allah subhanahu wa ta'ala Doa yang diucapkan sepenuh hati di sepertiga malam setelah sholat tahajud Mampu mengetuk pintu langit Sehingga hajat lebih cepat dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan ada doa khusus setelah sholat tahajud Yang bisa dipraktekkan jika memiliki hajat Yang ingin disampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Setelah bermunajat Kita disarankan juga untuk membaca sayidul ikstifar Yang dapat mengukurkan dosa-dosa kita Membaca doa sholat tahajud dan sayidul ikstifar Dapat meningkatkan derajat kemuliaan kita Apabila kita istiqomah membaca doa sholat tahajud Dan sayidul ikstifar dengan sepenuh hati Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita penduduk surga Sholat tahajud adalah sholat sunnah ajaran Rasulullah s.a.w. yang dikerjakan di sepertiga malam Kebiasaan para ahli surga ini mendapat pujian langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang seperti itu yang dipuji Allah subhanahu wa ta'ala Artinya Allah mencintai dia Dan menjamin kemudahan dalam kehidupannya Maka didekati orang-orang seperti ini Dengan mendekat para ahli jannah dengan kebiasaan yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita juga bisa meraih cintanya Ketika Anda mendekati orang-orang yang dipuji Allah subhanahu wa ta'ala Maka Anda pun akan kedapatan pujiannya Karena mustahil orang yang dijaga oleh Allah mengajak Anda pada maksyiat Jadi kebiasaan ahli surga apa yang dimaksud hingga mendapat pujian Allah subhanahu wa ta'ala Sholat tahajud itu adalah kebiasaan ahli surga saat di dunia Jadi kalau Anda ingin melihat ahli surga yang hadir di dunia Salah satunya lihatlah kebiasaan sholat malamnya Para ahli surga mereka selalu mengalahkan dirinya untuk tidur sepanjang malam Dan berusaha bangun untuk sholat tahajud Kalau dia bangun dan mengalahkan semua kebiasaan malam ahli dunia Maka itulah ahli surga salah satu kebiasaan mereka Dalilnya ada pada Al-Quran surat Ad-Zariyat ayat 17-18 Yang artinya mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan para ahli surga ini akan mendapat balasan taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Ad-Zariyat ayat 15 Yang artinya sesungguhnya orang-orang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air Sungguh diantara orang takwa itu nanti akan ada yang mendapatkan Dan hadiah taman surga Apa keistimawaannya? Keutamaan taman surga ini mereka akan langsung mendapatkan kenikmatan dari Allah langsung Dan berikut adalah doa sholat tahajud agar cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan berikut adalah doa sholat tahajud agar cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah bagimu segala puji Engkau penegak langit bumi dan apa yang ada padanya Bagimulah segala puji Kepunyaan engkaulah kerajaan langit dan bumi Dan apa yang ada padanya Bagimulah segala puji Engkaulah pemberi cahaya langit dan bumi Dan apa saja yang ada di dalamnya Bagimulah segala puji Engkaulah penguasa langit dan bumi Bagimulah segala puji Engkaulah yang maha benar Janjimu itu benar Bertemu denganmu adalah benar Firmanmu adalah benar Surga itu benar Neraka itu benar Para nabi itu benar Muhammad SAW itu benar Kiamat itu benar Ya Allah hanya kepadamulah saya berserah diri Kepadamulah saya beriman Kepadamu saya bertawakal Kepadamu saya kembali Kepadamu saya mengadu Dan kepadamu saya berhukum Maka ampunilah dosaku yang telah lampau Dan yang kemudian Yang saya sembunyikan Dan yang terang-terangan Dan yang lebih engkau ketahui daripada saya Engkau lah yang mendahulukan Dan engkau lah yang mengemudiankan Tidak ada Tuhan melainkan engkau Setelah membaca doa solat haju tersebut Kemudian membaca doa Sayyidul Iqtifar Lalu memohon dalam hati Dengan penuh keyakinan bahwa hajat kita Akan dikabulkan Allah SWT Berikut bacaan doa Sayyidul Iqtifar Sebagaimana direwayatkan dalam hadis Imam Bukhari Ya Allah engkau adalah Tuhanku Tidak ada Tuhan selain engkau Yang telah menciptakanku Sedang aku adalah hambamu Dan aku di atas ikatan janjimu Dan aku berjanji kepadamu dengan semampuku Aku berlindung kepadamu Dari segala kejahatan yang telah aku perbuat Aku mengakuimu atas nikmatmu terhadap diriku Dan aku mengakui dosaku padamu Maka ampunilah aku Sesungguhnya tiada yang boleh mengampuni segala dosa Kecuali engkau Hadis Riwaj Bukhari Itulah doa setelah sholat tahajud Yang akan mempercepat dikabulkannya hajat oleh Allah SWT Dan menjadikan kita penduduk surga yang mulia Wallahuaklam bisawab Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!